Hezbollah, kelompok bersenjata di Lebanon, tidak berhenti memperingatkan Israel. Wasikjen Hezbollah, Naim Hassem, mewanti-wanti akan ada konsekuensi serius jika Israel memperluas agresinya. Peringatan ini disampaikan Naim Hassem dalam wawancaranya pada selasa 7 November. Hassem menyatakan bahwa keterlibatan Hezbollah untuk mengurangi tekanan terhadap Gaza dan menggagalkan tujuan Israel. Sebelumnya, pemimpin Hamas, Hassan Nasrullah, menyatakan bahwa pasukannya siap menghadapi apapun. Dia memperingatkan Israel bahwa banyak opsi terbuka di Lebanon. Dalam pidato perdanaannya soal perang Hamas-Israel, Nasrullah menyebut banyak front dalam perang melawan Israel. Dia menegaskan bahwa pasukan Zionis tidak bisa menghancurkan militan Hamas di Palestina. Ia pun berterima kasih kepada Irak dan Yemen yang telah bergabung membela Palestina.